Pemeriksaan cycle pengguna atau user seal check Cara menggunakan N95 Yang pertama, sebelum menggunakan masker, bersihkan tangan terlebih dahulu. Cuci tangan, gunakan hand sanitizer atau langkah pembersihan tangan lainnya. Setelah itu, gunakanlah sarung tangan. Kemudian yang kedua, sebelum menggunakan N95, pastikan kita sudah rapi. Pastikan kita sudah mengikat rambut dengan rapi atau gunakanlah hijab yang nyaman dan tidak memiliki banyak aksesoris. Tidak perlu memakai riasan yang berlebihan, tidak memakai aksesoris yang terlalu banyak, karena hal itu bisa mengganggu penggunaan masker dan juga bisa menyebabkan masker tidak dapat didekontaminasi lagi. Yang ketiga, mintalah bantuan teman atau gunakanlah cermin untuk mengecek kebenaran dari pemakaian masker N95. Jika sudah, langkah yang keempat adalah ambillah masker dan tempatkan di wajah Anda. Penggunaan masker yang benar adalah melintang tepat di pangkal hidung. Yang keenam adalah tahap pemakaian masker N95. Tarik tali bagian atas ke atas kepala dan letakkan tepat di atas telinga. Setelah itu, tarik tali bagian bawah ke atas kepala dan letakkan tepat di bawah telinga. Setelah merapikan talinya, sentuhlah pada bagian cetakan logam dengan menggunakan dua jari pada masing-masing tangan. Kemudian, tap-tap dengan lembut dan juga perlahan. Jangan mencubit atau mendorongnya terlalu kuat, karena itu akan membuat posisi logam tidak tepat atau tidak sesuai dengan bentuk hidung kita. Untuk melakukan pemeriksaan, bisa dilakukan dengan menempatkan kedua tangan di atas dan di bawah. Lakukan tanpa menyentuh wajah dan juga bagian mata. Tiuplah secara paksa dan pastikan tidak ada udara yang bisa keluar dari sekitar perbatasan masker. Lakukan secara perlahan. Jika Anda masih bisa merasakan udara yang keluar, tarik secara perlahan masker kita ke arah bawah dan ke atas. Tarik perlahan sampai posisinya tepat dan lakukan pemeriksaan kembali. Ulangi sampai Anda benar-benar yakin tidak ada udara yang bisa keluar. Jika masih ada udara yang keluar, Anda bisa mengganti posisi tali dengan menyelangkannya untuk membuat pemakaian masker lebih ketat. Sebelum melakukannya, lakukan pembersihan tangan terlebih dahulu. Setelah sudah, turunkan sedikit tali bagian atas. Lalu, angkatlah tali bagian bawah untuk menyelangkannya. Lakukan pemeriksaan lagi untuk memastikan udara tidak ada yang bisa keluar. Jika langkah ini juga tidak berhasil, silakan hubungi supervisor Anda. Dan jika Anda sudah yakin tidak ada udara yang bisa keluar, lakukan pembersihan tangan dan sekarang Anda bisa melakukan perawatan kepada pasien.